Mari kita mulai. Jadi tembari saya menjanjikan yang mestinya harus sudah selesai minggu kemarin. Kita teruskan sekarang ini masuk ke pembidangan ilmu agama Islam di Indonesia atau pembidangan ilmu keislaman di Indonesia. Dengar ya suara saya ya. Baik saya teruskan. Nah tembari sudah kita rinci Islam sebagai ajaran yang cukup diakini. Tidak perlu harus dianalisis, tidak perlu diteliti. Tapi Islam sebagai ilmu itulah yang harus diteliti. Jadi ada unsur analisisnya. Nah sekarang ini kita akan melihat apa saja atau yang menjadi wilayah ilmu agama Islam itu. Jadi LIPI yang sekarang sudah bergabung dengan BRIN itu di Kementikbud. Dulu telah membagi menjadi, ini ada LIPI ya setiap hari itu. Dibagi menjadi ada delapan bidang. Ada delapan bidang. Yang pertama sumber ajaran Islam. Namanya sumber ajaran Islam. Wujud dari sumber ajaran Islam itu ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian juga semua hal yang menyangkut kepada ilmu Al-Quran. Apa saja terserah itu. Termasuk kiraatul Quran, uslubul Quran, dan sebagainya. Ini bisa diteliti. Yang meneliti siapa? Yang meneliti ya mereka yang bidang keilmuannya di Fakultas Syariah lah. Kira-kira dulu begitu. Nah kemudian yang kedua ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu termasuk juga kitab-kitab tafsir. Jadi ini ada tafsir ayat tahkam, ada madzahibut tafsir, ada kitab-kitab tafsir. Jadi banyak ya kitab tafsir. Di Indonesia itu yang ada kenal. Tafsir yang ada kenal apa saja? Pertama, tafsir apa? Di Indonesia. Yang dari Wynn atau Stein atau YN. Kalau yang umum mungkin nggak ngerti ya. Di Indonesia ini ada tafsir yang terkenal apa? Yang pertama apa? Tafsir Departemen Agama yang ada 14 jilid itu. Itu kan susunannya dari tim Jakarta dan tim Jogja. Nah kemudian juga ada siapa ini Pak Kuresh Shihab itu juga punya tafsir. Pak maaf Pak. Ya? Ini teman-teman yang lain masih ada yang belum Bapak ACC. Yang belum masuk ke Zoom Pak. Oh maaf, maaf, maaf. Ini tadi berapa jumlahnya? Maaf ini sudah. 14 Pak. Sama Bapak 15. Nggak artinya apa maksudmu? Belum datang begitu? Udah tapi... Kan Bapak ACC. Ya? Bapak udah jadi... Jadi Bapak yang ACC, Pak. Aduh nggak dengar. Namu satu saja yang ngomong. Biar saya... Bagaimana? Bagaimana? Ya silahkan yang ngomong salah satu aja siapa? Ketua kelas atau siapa? Ini Pak kawan-kawan lainnya ini. Mau masuk Pak. Tapi Bapak belum masih saya kan ya. Karena Bapak hostnya. Oh terus di... Terus gimana? Aduh. Kok saya hostnya? Kok host saya itu? Jadi hostnya tetap siapa gitu bisa gitu. Gimana kamu itu? Oh iya iya Pak. Berarti saya alihkan ya Pak. Aduh. Saya itu co-host. Karena saya akan memasukkan ini gitu loh. PowerPointnya atau PPTnya. Hostnya siapa? Tadi udah saya buat Bapak Pak. Karena kan tadi kami dikeluarkan Pak. Mungkin tadi Bapak salah pencet Pak. Oh terus sekarang gimana caranya? Supaya lo... Sekarang kembalikan ke kamu aja co-hostnya. Ya maaf hostnya. Saya masuk co-nya aja. Jadi bukan host utama. Coba di... Oh ini jadi banyak yang gak dengar. Coba di anu dulu itu. Silahkan. Silahkan di anu dulu. Di anu. Di apa? Di kembalikan. Bisa gak mbak diambil alih lagi hostnya mbak? Caranya gimana ya Bang? Ngambil alihnya. Gak tau. Saya lupa. Soalnya ini gak bisa. Jadi Bapak yang hostnya. Apa dikeluarkan aja dulu gitu balik? Gak dampak kayaknya itu. Sama aja. Dari partisipan bisa gak diambilnya? Oh dari partisipan. Dari ya Bang? Maaf tadi saya keluar sebentar. Gimana? Sudah? Gak bisa itu. Gak bisa Bang. Gak bisa Bang. Harus. Kalau gak kita keluarkan dulu balik Pak. Boleh Pak? Suaramu pun diturut. Pak Iskandar bisa gak mbak ini. Ngembalikan hostnya ke kita mbak. Jadi saya offkan dulu gitu. Hostnya aja mbak. Dikembalikan mbak. Bisa gak mbak? Mau ngembalikannya gimana? Ini soalnya sudah. Saya pakai anu ini. Saya mematikan aja deh. Biar lebih anu. Oh iya siapa. Gak apa-apa. Dimulai dari anu aja gak apa-apa. Dari awal. Oke Pak. Bentar. Ini kok enggak. Belum? Saya offkan ya saya ya. Iya Pak. Siapa? Nanti Nanti Kau teman dulu.